Intro Korban yang ditemukan tim Star Gabungan pada pencarian hari ketiga dibawa ke Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haib, Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Singalumun Sesampainya di Rumah Sakit, tim DPI Polga Sumatera Utara mulai mencari identitas kedua korban Satu dari dua jenazah korban KM Jenerbangun telah diverifikasi oleh tim DPI Polga Sumatera atas nama Fahrianti, berumur 47 tahun, berdomisi Lidibincai Diketahui korban Fahrianti ditemukan Basarnas tak jauh dari pinggiran Danau Toba saat pencarian hari ketiga Jenazah dikenali dari kartu identitas yang ditemukan pada pakaian korban dan hasil keterangan dari salah satu anaknya yang turut membantu proses identifikasi Dalam tragedi kapal tenggelam tersebut, korban menumpang kapal motor sinar bangun bersama tujuh anggota keluarga lainnya Terdiri atas suami, anak, dan menantu Atas nama jenazah Fahrianti akan dibawa ke Binje Dari jemput keluarganya, kita sudah serahkan Dari forensik, juga dari polda sudah mengizinkan Itu kita serahkan supaya bisa disemayamkan Tadi ada pencarian apa Pak? Tadi ada cincin, ada barangnya anting-anting Itu pakaiannya, itu semua diserahkan Kebetulan masih utuh tadi semua dapat Termasuk baju-bajunya Kini jenazah Fahrianti telah dikebumikan di Binjai Sebelumnya, jenazah dibawa ke kediamannya di Jalan Gunung Bendahara, lingkungan 1 Desa Puji Dadi Jenazah diantar dari Danantoba menuju kota Binjai menggunakan ambulans Dan tiba pada Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat Jenazah tersebut langsung disolatkan di masjid tak jauh dari kediamannya Irwang Sasi Tepu, melaporkan